Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa Muspika Kecamatan Wuluhan bersama pemerintah desa Glundengan melakukan sidak kandang ayam yang dikeluhkan oleh warga sekitar karena menimbulkan bau tak sedap dan banyak lalat yang menyebar di pemukiman warga. Menindak lanjuti keluhan warga terkait penolakan keberadaan kandang ayam yang menimbulkan bau tidak sedap dan juga banyak lalat menyebar ke pemukiman warga sekitar. Muspika Kecamatan Wuluhan bersama pemerintah desa Glundengan mendatangi lokasi kandang ayam yang ada di dusun Tanjung Sari. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, kandang milik Ruyanto tersebut izinnya sudah kadaluarsa. Menurut kasih PMKS Kecamatan Wuluhan, pihaknya akan melakukan pengecekan berkas-berkas surat izin pendirian kandang termasuk juga persyaratan UKL dan juga UPL. Tadi informasinya ada rekompokasi, tadi kita tanyakan kepada pemilik bahwa izinnya akan disiapkan. Karena ada, tapi itu menurut pemiliknya tahun 2006, terlalu lama. Jadi harapan kita nanti pemilik bisa menyiapkan dengan waktu yang kini terbatas ini atau secepat mungkin agar pembahasan selanjutnya bisa kita laksanakan. Ya, kita akan masukkan pada indikator bagaimana antara kenyataan dengan UKL UPL dengan izin-izin yang dikandung. Dari Wuluhan, Bambang Sugiharto, Jembar 1 TV melaporkan.